Apa yang akan ditambahkan saat 2021? Pertama, yang seperti ayat anak korban sampaikan, justru terkait dengan kondisi petini pada saat tanggal 8 sempat dilakukan operasi pemasangan pen di kaki anak korban, kemudian bukti terkait anak korban masih dalam kondisi tidak seintar. Itu juga ada. Dokter sampaikan anak korban sempat mengalami ambisi dan lain sebagainya. Itu juga kita akan sampaikan hal-hal yang belum masuk. Pada hari H, nanti kita sampaikan lebih lengkap, lebih detail, terkait progres pengobatan dari anak korban sampai di posisi hari ini tidak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk-ujuk. Tapi ingatkan lagi, anak korban 55 hari berada di ruang ICU. 53 di Maya Padat, 3 harinya di Medika Permata. Dan perbuatan ini tadi juga tidak dijelaskan secara detail bagaimana kronologis nanti pasti akan didalami di dalam persidangan ya peranan dari saksi-saksi yang ada di PKP. Jadi kalau tadi disampaikan saksi memanggil hey, sehingga berhenti gambarannya tidak seperti itu. Nah ini yang pasti akan diulik lebih jauh oleh Jaksasa Bukum Umum bahwa yang yang saya sampaikan adalah bahwa penganyiannya ini berhenti bukan karena ketindak dari si Mario Denny, tetapi karena ada teriakan keras, uncang dari saksi Ibu M. Sejauh ini dari pihak terdapat atau akan membuat upaya membantu keluarga dantuan? Sejauh ini keluarga di awal-awal kejadian sumpah ada beberapa menarik, kita sudah pernah sampaikan ya, untuk menawarkan bantuan. Tetapi dalam artian, kesan yang kita tangkap damai, sehingga kami menutup ruang itu, kita akan menutupkan nanti di dalam persidangan, melalui restribusi, itu lebih jauh nanti. LPSK sudah menyerahkan juga berkasnya kepada pengadilan Jaksasa Bukum Umum. Terima kasih.